Terima kasih telah menonton Di Sema hanya mau melakukan olahraga yang populer saja Seperti misalnya sepak bola, basket, ataupun badminton Siapapun yang memerintahkan ini benar-benar mendukung dengan adanya bullying di sekolah Satu hal yang pasti bahwa kantin di sekolah ini tidak menjual aqua Sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang Yang membutuhkan 3 orang asisten rumah tangga sekaligus untuk memasak Dan disini terlihat para asisten ini masih sibuk memasak Padahal sang tuan rumah sedang dan hampir selesai melakukan makan malam Memangnya makanan yang sedang dimasak itu untuk apa? Untuk sarapan besok Dan adalah suatu keajaiban karena memasak dalam kondisi cahaya dapur yang gelap seperti itu Dan jari-jari mereka masih dalam keadaan utuh Seorang ayah yang mengizinkan anak perempuannya untuk bolos sekolah Demi menjemput tamu ayahnya di bandara Kok bisa ada telepon masuk tapi telepon yang ini tidak berdering? Entah kenapa para penjemput tidak ada yang menuliskan nama lengkap Tidak takut salah jemput orang Seorang murid SMA yang menelpon di program radio yang disiarkan saat masih jam sekolah Seolah-olah para murid-murid SMA punya waktu untuk mendengarkan radio Di saat masih berada di sekolah Dan satu lagi murid SMA yang mengikuti kebodohan murid yang tadi Alay sekali Anda membeberkan aib dari kisah percintaan Anda sendiri lewat radio Tita tidak punya HP Sangat miris mengingat ia adalah anak orang kaya Padahal teman-teman sebayanya di sekitarnya masing-masing punya HP Berlari-lari di bandara dan tidak berkeringat Nunggu lama Kau juga basah kuyup gini Kok bisa sampai basah kuyup ya? Padahal gelasnya kan tidak mengenai Anda Tau nggak? Ini minuman yang lu tumpahin Udah gelas ketiga dari waktu gue nungguin lo Gimana nggak kesel nungguin 2 jam? Bagaimana mungkin Anda menunggu 2 jam di bandara tanpa ada inisiatif untuk menelpon ayahnya Tita? Ya setidaknya untuk sekedar konfirmasi apakah jadi dijemput atau tidak Eh, biasanya ada PR nggak? Ada, PR Fisika, nomor 1 sampai 50 Eh, Shay Hah? Sebanyak itu? Guru Fisika yang tidak rasional Ngapain kamu bungku kayak gitu di depan pintu? Ups Dibandingkan untuk terkejut atau kaget Tita malah tetap berada dalam posisinya untuk menikmati pemandangan selama 8 detik Naik motor ke sekolah dan tidak menggunakan helm Menggosip dengan suara yang keras dan jelas sehingga benar-benar terdengar langsung oleh orang yang digosipkan Benar-benar bibit berbakat untuk sinetron azab Melakukan hal ini pada saat jam istirahat di lingkungan sekolah adalah hal yang wajar Dan adalah hal yang tidak wajar jika sekarang di aplikasi Youtube Anda tulisan ini berwarna merah Karena seharusnya warnanya abu-abu Karena jika abu-abu berarti Youtube Anda normal Mengintip di kamar mandi untuk memastikan siapa orang yang ada di dalamnya BTW itu kamar mandi loh Emangnya Anda berharap mau melihat apa? Aduh Kenapa? Kebelet pipis Kenapa Uni selalu melakukan gestur seperti itu setiap kebelet pipis ya? Padahal gestur seperti ini kan lebih tepat untuk orang yang lagi lapar Kebelet BAB Atau orang yang ketubannya lagi pecah Lihat Kau dengerin gua gak sih? Enggak ngeliat orang lagi sibuk Sibuk? Celingak-celingok seperti ini Anda katakan sibuk Bagusnya pake baju apa ya? Baju yang paling bagus dipinjam Uni Selain warna kancing dan kerah Baju yang Anda pake sekarang 90% mirip dengan yang dipinjam Uni Apa yang harus Anda pusingkan? Pak, tolong pasang radionya dong Pak Ada acara Tisam nih Kamu kan tinggal di Perancis Kok tau acara begini kan? Terima kasih Tita karena telah membantu saya untuk menyebutkan salah satu keanehan di film ini Belum pernah denger yang namanya internet ya? Bukan itu intinya Adit Masalahnya, apa tujuannya Anda mendengarkan acara radio yang isinya curhatan ABG-ABG yang notabene Anda tidak kenal? Mending Anda dengar radio yang asalnya dari sana kan? Ya kalau dengarnya sekali-sekali sih gak apa-apa Tapi ini Anda sampai hafal jam siar acara ini Walaupun zona waktunya sudah berbeda Menandakan Anda memang fans berat acara ini Adit dibelikan mobil baru oleh ayahnya Padahal mereka beberapa hari lagi sudah harus pulang ke Perancis Tau begitu, buat apa pada awalnya mereka capek-capek menunggu di bandara? Kan bisa langsung beli mobil Daripada menunggu? Suara ketukan, suara pintu terbuka Dan suara Adit yang menyapa ketika masuk ke dalam kamar Tidak membuat kedua orang ini sadar bahwa ada orang yang telah masuk ke kamar mereka Padahal jarak mereka dengan pintu tidak terlalu jauh Secantik mungkin berarti waktu ke bandara dan waktu ke Citos gak secantik yang ini Kalau gitu mending gak usah dandan secantik mungkin deh Sungguh keberanian yang besar bagi Ergi untuk tetap menghampiri Tita Padahal dengan jelas di depan Tita adalah selingkuhannya Dan seorang lagi adalah saksi yang melihat ia berselingkuh Ada apa dengan orang yang sebanyak ini Yang menyaksikan dua orang yang sedang berkelahi Namun tak ada satupun yang berinisiatif untuk melerai Memangnya apa yang ditunggu? Tunggu sampai ada yang keluarin ultimate? Atau mungkin tunggu sampai ada yang sudah kebisa nyawa? Walaupun dahi sebelah kiri Adit terlihat memar Tapi Adit malah mengompres dahi kanannya Dan Tita pun langsung menempelkan wajahnya ke dada Adit Walaupun di situ penuh kotoran, darah, dan keringat Yang artinya sebentar lagi jerawat datang Acara pesta kembang api, permen kapas, es krim, balon, dan kerlap-kerlip lampu Adalah hal-hal yang sangat identik dengan anak-anak Namun anehnya tidak ada satupun anak-anak yang datang ke acara malam ini Anda nggak risih terus mengobrol tapi ada yang mengganjal di ujung bibir Kenapa nggak dihapus dulu sih? Anda nggak rasa atau gimana? Dengan tisu sebanyak ini, seharusnya mata Anda bukan segitu, tapi segini Tita tertidur di kamar Adit dan terbangun pada saat hari sudah malam Mengingat orang tua Tita sangat perhatian terhadap anak-anaknya Sangat aneh jika Tita tidak dicari dan dibangunkan untuk makan malam Dan entah orang tua macam apa yang membiarkan anak gadisnya berduaan di dalam kamar bersama seorang laki-laki di malam hari Sambil tidur lagi Rambut di depan, rambut di belakang, dan rambut di depan Tita menyebut orang yang ada di foto sebagai cewek Padahal sudah jelas kalau itu ibu-ibu Dan lagian, ini bukanlah foto, melainkan Photoshop Gitu amat yang pengen punya foto di Menara Eiffel Tita mencari Adit di kamar mandi dengan langsung membuka pintu kamar mandinya Tanpa mengetuk terlebih dahulu Untung saja di dalam tidak ada siapa-siapa Gimana jadinya kalau ternyata ada? Gimana kemaluan, eh maksudnya Dimana malunya orang yang ada di dalamnya? Oh, pernah ketiduran kan di kamar Adit? Nah, pantesan! Gue ngerasa ada yang nyunggu gitu deh Menurut info dari Uni, Adit pernah mencium Tita sewaktu Tita ketiduran di kamar Adit Jika benar Adit berani mencium Tita yang sedang tidur Bukan hal yang tidak mungkin kalau Adit berpotensi besar Telah melakukan unboxing tipis-tipis Mengingat waktu itu, Tita hanya menggunakan rok sekolah Balik itu kan jauh Nanti kamu bisa-bisa kecapean Terus, kalau kamu harus nginap Nanti kamu bisa dijain orang Alasan sebenarnya sih, karena mamanya Tita memang gak mau lihat anaknya senang Kalau alasannya Bali jauh Nah, Paris lebih jauh Kok diizinkan? Kalau alasannya nanti dijahili orang Karya wisata itu kan perginya rame-rame Masa iya dijahiliin orang? Lebih bahaya lagi kalau Tita ke luar negeri Cuma berdua sama kakaknya untuk pertama kali Tanpa didampingi orang tua Dan hal itu terlihat lebih aman bagi mama Tita Dibandingkan jika Tita pergi berkarya wisata ke Bali Entah sudah berapa biji gagang telpon yang ada di dasar kolam Akhirnya setelah 95 menit Kita disuguhkan kota Paris Harusnya sih lebih awal ya Soalnya di judulnya kan ada evilnya Tinggal dan bekerja di Paris Tapi masih bisa menduk gitu ya Atau jangan-jangan bapak ini sehari-harinya gak pake bahasa Perancis Tapi bahasa Jawa Itu nanti Tanya masih tidur Dita? Sejak kapan Tita berubah jadi Dita? Setelah 98 menit drama percintaan Tiba-tiba adegan komedi Sangat aneh jika Anda bisa tertidur nyenyak Dengan mawar yang berserakan seperti itu Apa Anda tidak merasa gatal? Di depan Tita ada segelas susu yang kemudian diminum hanya sekali Tapi tiba-tiba sisanya tinggal setengah Gelasnya bocor Dan secara ajaib gelasnya tiba-tiba terisi kembali Jadi Anda gak ngerti apa itu stick Adit dan Tita pergi ke Menara Evil tanpa rencana Tapi anehnya disana sudah ada kawan Adit yang menyiapkan tempat duduk untuk Tita dan Adit Bahkan teman Adit sampai membawa alas duduk yang katanya dipinjamkan dari Adit Kok Tita bisa gear kayak gitu ya Padahal sekalipun orang ini tidak menyebutkan kata Tita Perlecehan anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun Demikianlah hal-hal aneh dalam film Evil Amin Love Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya dengan mengklik salah satu link video berikut ini Sampai jumpa